Untuk SBN ya, yang liquid ya, itu seri 5, 10, 15, 20, terutama 10 tahun. Bukan komparasinya kita lihat ke US Terus dari 10 tahun. Jadi memang akhirnya asing lah sebetulnya menggerakkan. Kalau kita lihat sepanjang Juli sampai sekarang ini, pertumbuhan asing kan cukup terlihat ya, cukup signifikan. Dan mereka lah sebetulnya menurunkan yield kita, menggerakkan harga-harga kita. Akhirnya yield kita sampai tertekan di bawah 7 kemarin. Jadi kalau saya lihat memang seri 10 tahun ini tetap jadi daya tarik. Dan tahun depan akan berubah seri kan, seri FL82 mungkin yang jadi 10 tahun, yang 2030. Jadi mungkin dari 1-2 bulan terakhir ini, itu mulai cukup rame di pasar. Dan pemerintah sebagai penerbit juga mulai banyak menerbitkan kemarin. Setiap lelang itu seri-seri tersebut mulai diterbitkan agar outstanding di pasar semakin banyak sehingga bisa mendukung likuiditasnya. Ini itu adalah seri-seri acuan, sebagai acuan kepada investor maupun pasar secara umum, untuk melihat tingkat yield yang ada di kita. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, untuk Asia Tenggara sendiri kita termasuk paling tinggi ya Mas Evin ya. Kita bisa dibandingkan itu cuma yang mendekati kita ini India, Brazil mungkin saya. Filipina, tapi dia masih 4 koma sekian. Size-nya dibandingkan dengan negara. Ya, dan kalau kita lihat juga ada yang 8% itu Afrika Selatan, cuma ada size juga lebih kecil. Kita memang punya daya tarik di yield sebetulnya. Dan kalau sekarang saya lihat likuiditas kita semakin baik. Cuma akhirnya pasar seluruh utangnya tidak terlepas dari isu-isu baik internal maupun eksternal. Dan kita lebih banyak dipengaruhi eksisi eksternalnya. Kalau kita perhatikan 3-4 terakhir ini, makro ekonomi kita, pada saya bilang di sini, walaupun tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu cantik itu, cuma relatif stabil. Pasar ini butuh yang stabil. Maka saya pernah bilang, kalau asumsinya di pasar di kita ini stabil dan di luar tidak banyak gejolak, pasar kita akan pasti akan tumbuh. Yield kita pasti akan tertekan karena semakin banyak dana asing yang masuk maupun investor domestik kita juga akan semakin aktif masuk di pasar. Apalagi ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong pasar yang selama ini cukup bagus diterbitkan maupun dikelola oleh otoris-otoris yang ada di negara kita. Tahun depan apakah masih tetap seoptimis ini? Karena kan di kondisi tekanan atau ketidakpastian lagi global, di Amerika Serikat nanti akan ada election, kita akan lihat juga seperti apa. Mungkin ini sedikit banyak akan cukup berdampak juga di Indonesia, khususnya pilihan investor sebenarnya untuk taruh dana ke Indonesia atau ke negara lain. Kalau saya lihat memang isu perang dagang ini yang paling sensitif ya, kenyataan seperti itulah. Dan ini sepanjang tahun ini memang on-off intinya, kondisinya. Kalau kita perhatikan selama dia agak meredah, pasar kita akan cukup menarik dan Yield kita akan lebih tertekan. Dan berarti pasar harga-harga kita akan centung naik. Kita lihat memang dua minggu terakhir ini memang kenapa juga pas kita agak melempam dalam arti dan asing tidak masuk, masih hampir tidak masuk. Bahkan turun sedikit 700 miliar itu, itu memang karena faktor memanasnya dua negara itu. Dan itu ke depan tahun 2020 mereka akan election dan sepertinya ini akan on-off juga gitu. Jadi saya sarankan kepada investor domestik terutama harus memang bakal melihat kondisi eksternal, membaca situasi. Karena pasar ini sangat dipengaruhi dari mereka. Kalau kita sisi internal kita memang ya pertumbuhan kita relatif cukup stabil saya bilang tadi. Jadi ini mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar, mungkin masih ada PR di kita itu cadangan devisa ya. Cadev ya masih ada ya. Cadev itu masih cadangan gitu. Cuma memang pemerintah pasti berusaha untuk memperbaiki. Terima kasih.